Kemarin dulu sudah ada pertemuan yang di Pores Nengkawang, kebetulan Pores juga menjadi Satgas Pangan yang dihadiri oleh para pengusaha baik peternak dan ayam, ayam pedaging maupun telur. Kemudian beberapa SKPD yang terkait. Selama ini kita akui ketika menjelang Ramadan sampai Lebaran ini, komoditas terutama ayam pedaging dengan telur ini mengalami keronjokan yang luar biasa. Kalau hari biasa hanya 18-19 per kilo, sekarang sudah sampai 26-27. Padahal ini pada hari pertemuan kemarin, ada semacam kebijakan daerah dan terus terang saja di Kalbar ini hanya baru Sengkawang pemerintah kota Sengkawang yang bisa menyepakati antara pemerintah kota Sengkawang, Korpom Pindah dan para pengusaha ini. Jadi disepakati pada hari itu ditetapkan bahwa untuk harga HIT, harga eceran tertinggi untuk telur ayam sampai Lebaran nanti maksimal Rp27.000. Karena di tingkat peternak paling tinggi Rp24.000, jadi kita batasi. Di tingkat peternak Rp24.000, di pengecer sampai yang dijual di pasaran ini hanya Rp27.000, hanya ada Rp3.000. Itu maksimal Pak ya? Maksimal. Kemudian HIT untuk ayam pedaging, ayam daging ini terutama, ayam karkas artinya ayam karkas yang sudah bersih, yang sudah dibuang kaki, kepala, jeruan dan sebagainya, itu Rp43.000 paling mahal. Jadi tidak boleh lebih dari itu dijual di eceran di pasaran. Kalau sekarang disepakati, untuk yang di agen, di peternak, di kandang itu paling tinggi kita tetapkan Rp8.000.000. Kalau kita di pasaran, setelah ongkos angkut, kemudian nanti upah-upah potong dengan upah bersihkan, jadi Rp43.000.000 yang paling tinggi nanti di eceran. Dan kami akan tiap hari memantau ini, dari dinas akan memantau, apakah terkait dengan yang dijual di eceran oleh masyarakat ini, baiklah kepada yang pedagang retail, kepada yang eceran ini, kalau meledih dari harga yang telah dituapkan, kita akan melakukan pembinaan, mengingat kembali kepada harga eceran tertentu yang telah disepakati antara pemerintah dan para pengusaha. Ini sedang juga kami selesikan, melalui surat ikan-kutan kita siapkan, nanti akan kita selesikan kepada seluruh pedagang, akan kita membuat spanduk untuk di pasar ini, dan juga masyarakat mengetahui bahwa ada dua komoditas, ayam pedaging, memakuntur ini sudah harga maksimal yang kita dituapkan. Pak, kalau pantauan dari dinas perdagangan saat ini, harga di pasaran berapa pak kisar? Masih dalam berkisar kalau untuk telur, untuk telur ada 26, 25, 27 paling lain. Jadi memang kita harapkan tidak ada kuruk, akan kenaikan lagi setelah ini. Kemudian untuk yang ayam, ayam pedaging ini masih ada variasi, tetapi kita lihat pantauan yang paling tinggi, yang 42. Jadi kita masih ada spare, karena biasanya akan kenaikan kelembangan sampai lebaran, jadi seperti ini kita ditambahkan Rp1.000-Rp1.000-Rp1.000-Rp1.000. Pertanyaan teknologi. Terima kasih.